I see there's tears in your eyes I feel so helpless inside Oh love, there's no need to hide Just let me love you when your heart is tired I see there's no need to be a change I just got the logo of CJM from Crash So if you've already subscribed to the channel, it's still 0-100 Or if I can't remember, 300-500 Like from the same way, 500 subscribers So if you've already subscribed to the channel, it's just like this So it's just like CJM, without crash or batch Dan waktu itu sempat berubah Karena gue Bikin itu jadi Dalam Crash jadinya, dan sekarang gue keluarin lagi Nah kenapa? Karena Pasti ada beberapa hal yang jadi faktor Yang gue masih belum bisa ngomong kalian Karena ini adalah menyangkut projek Masa depan CJM Kedepan nanti seperti apa Tapi ya untuk kalian yang mungkin ngerti Pasti kalian ngertilah kayak ini bakal Ada apa, kenapa gue pisahin Logo CJM dari badge Dari logo dari Crash Kenapa gue biarin ini kayak bener-bener kayak Brand gitu doang, jadi kayak emang ya Supaya kalian ngeliatnya emang CJM ya CJM gitu loh Dan Jadi ini intinya gue sengaja Karena gue mau bener-bener ngembangin brand ini Dan CJM ini bener-bener gue pengen jadi brand yang Kalo kalian liat tuh kan langsung inget Ya logo ini, CJM ini Karena misalnya kemarin ada di dalam Crash Ada di dalam badge kayak gitu Terus kayak gak gitu keliatan gitu loh Karena kan pasti ada bagian luarnya kan Bahkan ada kayak lambang bola di atasnya Ada warna biru dan merah segala macam gitu Jadi ya Tapi tenang aja kayak ini gak bakal mengubah apapun Ini cuman kayak simbolis aja lah Pergantian logo segala macam ya Kayak setiap tahun kayak gue mungkin bakal ganti logo Atau bakal gue improve sedikit Kalo kalian perhatiin juga sebenernya ini berubah Dari yang dulu Awal logo CJM ini beda gitu loh Logo C-nya itu Huruf C-nya itu berbeda gitu Kalo kalian perhatiin Dan Ya seperti itulah pokoknya Ntar kalo misalnya buat Official Fans Club cabang segala macam Boleh langsung ditiru aja Di copy Terus mungkin ditambahin FC OFC atau apalah Supaya beda logonya sama Akun cabang kalian Itu Dan Ntar juga pastinya untuk intro Outro juga bakal berubah Begitu Vival 18 muncul Jadi emang sengaja gue bakal ubah itu Setiap Entah setiap tahun Atau setiap 6 bulan gitu Supaya kalian gak bosen juga Untuk intro Outro Outro Segala macam Karena gue nganggep itu bagian yang Cokok penting sih Karena kayak Sebenernya bisa aja Kalo misalnya gue males Gue langsung aja gitu Mulai video tanpa harus ada intro apapun Tapi kayak menurut gue ya Itu sih Kalo gue pribadi ya Kenapa gue suka video yang pake intro Adalah karena Kalo misalnya gue nonton video Youtube Kalo internet gue lagi lemot nih Gue pasti harus pause dulu Di depannya supaya di buffering kan Dan gue harus ganti ke Quality nya HD dulu 720 atau 1080p HD Nah disitu kalo misalnya Udah langsung mulai videonya Kadangnya suka potong tuh depannya Karena kayak mungkin Pas kita baru klik video ini Kebuka di browser Kayak itu bakal langsung mungkin Jalannya 360 Dimana kita gak mau nonton Harus di pause dulu kan Pause terus quality diganti Ya ampun misalnya internet lemot Nah itu gue suka kalo misalnya Video yang ada intro Supaya gue ada waktu Untuk gue pause Seandainya itu di jalan 3 detik pun Gak kapotong videonya Karena ada intro gitu loh Nah itu Sebenernya tuh idenya tuh dibalik itu Dari gue bikin-bikin intro dan outro Kalo outro ya obviously untuk Beberapa Kayak promote And screen Annotation segala macem Untuk masukin itu Kayak kalian di Akhir video tuh Kalo misalnya kalian perhatiin Ada kayak muncul Buletan sama kotak-kotak Yang dua kotak itu adalah Untuk video atau playlist Dan yang bulet adalah Untuk logo CGM Dimana kalian yang belum subscribe Bisa klik itu dan langsung subscribe Intinya kayak gitu Jadi kalo outro lebih kayak gitu Terus kayak lebih ke promote Mungkin ntar gue bakal masukin Dan social media segala macem Supaya mereka-mereka yang belum follow Mereka-mereka yang gak tau Kalo CGM itu ada Twitter Ada di Instagram Ada di line untuk Official merchandise store kita Bisa langsung follow disana Terus juga Itu juga bakal berubah pastinya nanti Jadi Gue mungkin bakal Temanya monochrome Hitam putih Jadi Gue harap kalian Bisa enjoy nanti Buat selama-selama Karena emang itu Gue siapin untuk nanti Dan ya Gue minta maaf Kalo misalnya bener-bener Editan gue ya Seadanya Karena ya ini Gue sendiri yang bikin gitu Dan gue bukan Seorang video Grafis Yang bener-bener bisa bikin Video yang gerak-gerak Animasi yang kayak ada Asepnya segala macem Itu gak bisa Jadi mohon maaf Tapi at least Gue mencoba Untuk melakukan apa yang gue bisa Dengan skill seadanya Pake movie maker Ngeditnya segala macem Tapi at least Kayak ada sesuatu lah Yang bisa gue hasilkan Dibanding kayak Gue gak bikin apa-apa gitu Gak pake outro intro Yang tadi gue udah sebut Alasannya pake intro Itu kenapa Jadi gue harap kalian mengerti Dan Itu untuk logo Intro outro Dan kayak ya ini Bener-bener kedepannya Sejujurnya ya gue masih Kayak gak tau Gue saat ini masih nganggur Jujur Gue Belum sudah sebenernya sih Kayak gue udah lulus Udah beres semua Kuliahan gue udah Gak ada apa-apa lagi Udah tinggal nunggu jadwal Wisuda gitu Cuman Ya Kayaknya gue wisuda Bakal November atau Desember Dan sampai di waktu itu Gue gak tau gue bakal ngapain Gue udah coba untuk Nge-apply ke Berapa perusahaan Tapi masih Belum mulai kerja Pokoknya intinya Jadi Kemungkinan bahwa Ntar di masa depan Di masa depan bakal kayak gitu Jadi ya Menurut gue Kayak gue bakal Jalanin aja Terus sekarang Misalnya Ntar yang perusahaan Gue apply terima Yaudah gue bakal kerja Supaya itu pun Tujuan gue tetap Kayak Gue ngumpulin modal Untuk ini Untuk saja Karena Gue udah tekanin kalian Terus gue udah seling bilang Di berbagai video Apapun itu Bahwa gue gak bakal pernah Berhenti berkarya Menurut gue Kayak Ya Sepak bola itu Udah bener-bener bagian Dari hidup gue Dan gue gak bakal Pernah berhenti Apapun terjadi Gitu loh Jadi Gue bener-bener Ngucapin terima kasih Buat doang kalian Dan kayak ini Ya Gue bikin logo Bikin intro outro Gini ya bukan sekedar Untuk kesenangan gue pribadi Tapi untuk kalian juga Gitu loh Untuk kalian supaya Kayak bener-bener Enjoy nontonnya gitu Dan gue ngerti Sekarang ini Dan gak cuman gue lah Ini tipikal banget Untuk semua Viva Youtuber Bahwa Bulan-bulan kayak gini Itu akhir-akhir Dari misalnya September awal Sebelum edisi Viva baru keluar Itu pasti bakal Mati banget channelnya Karena orang udah bosen Nonton KerenMod gitu loh Dan kayak Gue masih kagum sama kalian Yang setiap hari tuh Masih nonton Kalo kalian perhatiin Beberapa minggu terakhir Atau beberapa hari terakhir Mungkin gue tuh Nge-upload video Bener-bener lagi banyak banget Karena gue bener-bener Pengen push Bikin-bikin video terus Bikin konten terus Apalagi kayak Series KerenMod kita Di Viva 17 Belum kelar Segala macem Gue pengen push itu Kayak ngejar ketinggalan Dimana beberapa bulan lalu Gue sempet yang kayak Bolong-bolong uploadnya Terus kayak gue Sehari cuma upload satu Segala macem Kayak gue bener-bener Pengen bayar itu Dan kayak Gue kagum sama kalian Yang masih bisa nonton Setiap hari Kalian-kalian yang kemarin Kayak setiap kali Gue nge-upload Instastory di Instagram Kayak gue bilang Nih guys Hari ini tiga video nih Terus ada kalian yang jawab Kayak selesai banget Nonton semuanya Segala macem Terus kayak Kalian yang bener-bener Nyemangatin terus Tetap berkarya Tetap semangat Segala macam Gue bener-bener Ngucapin terima kasih gitu loh Mungkin sounds Cheesy Atau apapun Kayak Biasa aja gitu Tapi menurut gue Kayak itu tuh Sesuatu yang Sebenernya Walaupun gue gak sadar Tapi ya itu Gue butuhkan gitu loh Feedback-feedback dari kalian Yang bener-bener Bikin gue terus Berjuang gitu Walaupun sebenernya Tanpa itu pun Gue bukan meremehkan kalian Atau gue bukannya bilang Bahwa gue gak butuh itu Tapi sebenernya Tanpa itu pun Gue bakal terus maju gitu loh Nanti gak sih Kayak Ya karena ini passion gue Jadi gue bakal tetap maju Tanpa dorongan dari kalian Tapi dengan dorongan dari kalian Gue bakal majunya Lari Bukan jalan Ini kayak gitu Jadi ya Menurut gue kayak ini Apapun yang gue capai Di channel ini Apapun yang nanti Bakal gue capai Ya ini semua kontribusi Dari kalian Gak cuman dari gue gitu loh Karena Ya Apa sih gue Kalo misalnya gak ada Kalian nonton gitu loh Dan gue mau ucapin Terima kasih juga untuk Kemarin video diskusi Yang gue upload Untuk KrediMod411 Itu komennya Hampir 350 komen Dan itu luar biasa banget Itu menunjukkan Kalian bener-bener Mau Ikut Apa ya Istilahnya kayak bener-bener Ikut serta dalam Ya nanti proyek kedepannya Yang yaitu Viva Launless KrediMod gitu loh Dan gue bener-bener Luar biasa Ngeliat komen dari kalian Kayak Kalian tuh komen Bisa kayak Bener-bener panjang banget Berparagraf-paragraf Dan kayak gue Ngebacanya tuh Bener-bener gue seneng banget Kayak gue Gue ngerasa tuh Gue udah punya komunitas Yang bener-bener Gue bangun Dan ini yang gue mau dari dulu Dan gue udah punya ini sekarang Dan gue bener-bener Seneng banget gitu loh Dan kayak Jujur ya Kemarin gue dibilang kan Gue punya krediMod yang udah gue pegang nih Satu untuk awal Ini krediMod pilihan gue sendiri Jujur Setelah ngebaca Tiga ratusan komen dari kalian itu Gue rada goyah Dan gue kayak jadi Mikir Apa gue harus bikin polling Atau gimana Jadi itu gue masih belum tau Ntar mungkin dalam waktu Dua hari tiga hari ke depan Gue bakal Update ke kalian Di video baru Antara gue bakal tetep kekeh Gue bakal pegang itu krediMod Atau gue bakal Kasih kalian keputusan Untuk polling Jadi gue masih gak tau Karena sejujurnya Iman gue goyah Pas liat tiga ratus komen dari kalian Dengan berbagai tim Berbagai ide KrediMod yang kalian kasih Itu goyang gue Kayak gue ngeliat Wah ini masih banyak banget Tim-tim yang Kalian mau Dan harusnya gue bikin gitu Intinya kayak gitu Karena kayaknya gue bisa bilang Viva 18 Gue gak tau gue bakal bikin Berapa krediMod Viva 17 nya kemarin Cuman lima krediMod Dan itu pun gue keteteran Gak selesai Gak semuanya selesai Bahkan semuanya gak ada yang selesai sekarang Gitu loh Dan satu lagi pengumuman Yang cukup penting di episode ini Adalah gue Atau di video ini Gue bisa konfirmasi Bahwa untuk Viva 18 KrediMod Gue gak bakal mainin Piala Dunia Italia Jadi itu bener-bener gue minta maaf Buat kalian udah nungguin Itali Mainin di Piala Dunia Karena kita pasti ya Kaktu itu udah sampe pilih squad Segala macem kan Jadi gue bisa konfirmasi Gue gak bakal mainin itu Karena Gak cukup waktunya Jujur Sekarang gue bener-bener harus Viva 18 Tinggal satu episode lagi selesai Jadi itu kapanpun bisa lah Gue udah Udah beresin itu Jadi kayak udah tinggal nanti hari apa Gue tentuin buat gue upload Itu udah gak masalah Jadi Juventus last start Last start gak selesai kan Jadi anggapnya itu udah Dua udah pergi Sisa tiga lagi United dan Blackpool ini Yang masih masalah Dan Schalke Obviously Kalo Schalke gak masalah Karena apa? Karena Schalke bakal gue push terus Sampai bener-bener Hari gue nge-upload Viva 18 KrediMod Gitu loh Itu bakal masih ada Schalke Dan untuk Blackpool dan United Ini yang agak-agak horror gue Gue takutnya gak sempet Selesain ini berdua Gitu loh Dan Ya Kalo misalnya gue gak selesain Kayak jadinya Gimana gitu perasaannya Botoran ngikutin Gue gak mau itu Karena gue tau banget Digantungin tuh kayak apa gitu loh Ini bukan curhat Digantungin Bukan digantungin cewek Ini digantungin sama Series yang kalian nonton dari awal Dan kalian mau liat Akhirnya kayak gimana Tapi gak selesai gitu loh Jadi gue bener-bener lagi Berjuang keras untuk coba bikin ini Dan gue Berterima kasih pasti buat Kalian yang masih nonton Itu yang dari gue bilang dari tadi Kayak Kalian yang bisa Gue nge-upload 3 video 4 video 5 video dalam sehari Kalian tuh masih nonton semuanya Itu menurut gue luar biasa sih Bener-bener Kayak Kalo kalian bener-bener nonton Semua tanpa kalian Skip nih setiap hari Gue yakin sih Kalian tuh bakal berkembangnya Sama kayak gue gitu Tiap hari Karena Obviously gue yang sekarang Sama gue yang 3 bulan lalu 5 bulan lalu Setahun lalu Itu beda Gitu Content yang gue kasih kalian ya Obviously bakal makin dewasa Makin dewasa Makin dewasa Dan kalo misalnya kalian bener-bener nonton setiap hari Dan kalian ngikutin sampe akhir Kayak videonya gak kalian skip Kalian bener-bener dengerin Segala macem Walaupun itu Kadang-kadang video gue kayak gini aja Video update Kalian udah tau nih Bakal oke Ini bakal mukanya dia doang nih Sepanjang misalnya 20 menit gue ngomong Video update kayak gini Gak masalah kalian buka video gue di tab 1 Terus misalnya kalian buka Twitter di tab lain Atau kalian ngerjain tugas Buka Microsoft Word Itu gak masalah Gitu loh Asal kalian dengerin Karena kayak Bisa gue bilang ya Yang gak penting kalian liat muka gue gitu loh Yang penting kalian denger suara gue Dan ngetangkep Isi kontennya gitu Dan kalo kalian lakukan itu setiap hari Bener-bener Menurut gue sih Kalian bahwa luar biasa Di usia kalian yang masih Pasti masih Beberapa masih jauh lebih muda dari gue Mayoritas Kalian tuh bakal pikirannya udah Bisa gue bilang kayak setara sama gue Gue gak bilang gue udah berpikir dewasa Gue masih banyak harus belajar Tapi At least kayak untuk Anak seumuran kalian Kalian udah berpikir kayak Anak seumuran gue Gitu loh 20 tahun ke atas Dan itu luar biasa pastinya Jadi Ya itu kayak Benefitnya tuh gak cuman dari sisi entertainment Menurut gue Karena gue juga gak Sekedar Setiap kali gue bikin video Gue cuman ngomong Gol, gak gol Aduh Gagol nih apa Ngeluh-ngeluh segala macam Gak kayak gitu Gue ngomongnya juga kayak Gue ceritakan Ke kalian Misalnya gue masalah hidup Segala macam Gue lagi nyari kerja Gue belum dapat kerja Gue mau ngapain Segala Gue ngomong gitu loh Jadi kayak menurut gue Harusnya ada sesuatu Yang bisa kalian tangkep gitu loh Dan Ya itu Gue gak tau tadi Kena bisa nyampe ke situ Yang ngomongnya Pokoknya yang jelas Intinya tadi kita lagi ngomongin Kayak Channel ini bakal kemana kan Gue sejuruh masih gak tau Dan kayak Kita liatnya nanti Tapi Sekarang kita udah nyampe 4500 subscribers Which is Bener-bener Luar biasa Kayak Beberapa hari terakhir Kayak lagi Naik pesat Entah kenapa Mungkin karena gue Banyak bikin video 15 kali jadi kayak Nangkep Audiensnya tuh lumayan banyak Dari luar yang belum subscribe Pastinya Dan kayak Ya ini kalau misalnya kayak Progresnya kayak gini terus Ya gue bener-bener Gimana ya Kayak Sejujurnya tuh gue Bukannya Gak Gak siap gitu loh Ngerti gak sih? Kayak Ngebayangin ada 4500 orang yang Expect video Dari gue setiap hari gitu loh Dan kayak gue tau Gue gak bakal bisa puasin Semua orang gitu loh Dan kayak semakin banyak Yang subscribe Itu artinya semakin banyak Orang yang harus gue puasin Dan semakin beragam Gitu loh Kalau dulu misalnya 100 orang nih Gue bisa aja bikin satu video Terus gue bisa minta feedback Dari semuanya Dimana kayak mungkin Dari mereka ada 2 atau 3 orang Gak suka Dan gue bisa atur itu Misalnya kayak mereka gak suka Bang gue gak suka nih Kalau misalnya video durasinya panjang Nah gue bisa Ngomongin sama mereka Cuma 2 atau 3 orang nih Kayak gue ngomongin baik-baik Gimana segala Terus kayak lu maunya gimana sih Coba Sampai akhirnya 100 orang itu Yaudah 100 orang itu Adalah 100 orang yang suka video gue Nah Karena kayak itu udah terlalu banyak gitu loh Makanya kayak Kalian-kalian yang masih komen Kalian-kalian yang bener-bener dukung Terus apapun yang gue bikin Gak cuman kayak Milik-milik nonton ini Terus dimana gue misalnya Nge-upload Gue nge-upload Schalke Misalnya kalian komen Blackpool mana United mana Kayak itu tuh Menurut gue kayak Mereka-mereka yang berarti Artinya cuma nonton Misalnya Blackpool Gitu Karena mereka di video Schalke Istilahnya kayak mereka Gak apresiasi Apa yang gue bikin di video itu Selama 20 menit Mereka cuman komen Mereka cuman mau taunya Blackpool mana bang Di komen itu doang Gitu Intinya kayak mereka cuman Masuk ke video Buat komen terus keluar Gak dengerin apa yang Ada di video itu Yang merupakan misalnya Schalke Keremot contohnya Atau di video update Kayak gini Kayak Gue bukannya Gue gak bilang itu salah ya Gue gak bilang itu salah sekali lagi Gue malah harusnya gue seneng Karena itu artinya kayak Kalian-kalian yang minta Blackpool Misalnya Berarti kangen sama Blackpool Atau kalian excited Untuk lihat episode selanjutnya Itu gak masalah sama sekali Tapi yang salah adalah Yang tadi gue bilang Mereka-mereka cuma masuk ke video Cuman kayak Bang Blackpool mana Terus keluar Nah itu masalah sih Karena mungkin aja Kayak Video kayak gini nih tadi Misalnya ada orang Ngekomen di video ini Juventus mana Atau Itali Keremot mana Piala dunia Nah mereka tuh gak denger Bahwa gue udah bilang Bahwa gue gak bakal main Itali Keremot gitu Jadi maksud gue tuh itu Kayak kalau kalian gak nonton Itu bakal ada Pesan-pesan yang kalian miss Yang kalian gak dapet Dan itu bisa fatal gitu Karena ya Bukan gak mungkin ter Ada aja orang-orang yang Misalnya mau ngebelain gue Marahin kalian Terus kayak jadi ribut Segala macem Dan ya begitulah Tipikal YouTube comment Indo Gue ngerti banget gitu Dan ya pokoknya Intinya overall sih Kayak dukungan kalian Sama-sama bener-bener luar biasa Dan gue bener-bener gak sabar Vivo 18 nih Seperti apa Dan Ya hopefully Kayak kita bisa Bener-bener kayak gini terus Dan gue juga Kalau bisa sih Gue pengen kayak gini terus Selama mungkin Gila Dimana kayak gue Setiap hari tuh bangun Terus cuma pikirannya adalah Konten-konten-konten Gue bikin apa hari ini Terus kayak Oke gue mau buka komen Pagi-pagi gue langsung buka komen Kayak liat Apa sih yang kalian ngomong Di feedback Segala macem Walaupun kayak gue gak bisa balesin Tapi kayak gue Bener-bener langsung Bakal apresiasi Komen-komen yang menurut gue Oke yang menurut gue membangun Gak cuman Komen-komen yang muji Komen yang kritik pun Kalau menurut gue itu membangun Dan oke Gue bakal tetap apresiasi gitu loh Dan ya Jadi untuk video Screen mode Seperti tadi gue bilang Gue masih gak tau Untuk series pertama Itu gue jadi bener-bener ragu Tapi ntar kita bakal bahas sama-sama Terus gue juga udah screenshot Hampir 30 atau 40 komen Dari 300an tersebut Di video diskusi kemarin Untuk gue bawa ke diskusi selanjutnya Jadi ntar bakal ada diskusi part 2 Dimana kayak gue ngebahas Komen-komen kalian itu Jadi kalian tunggu aja pastinya Dan Sekali lagi gue ucapin terima kasih Itu bener-bener luar biasa Gue bacain komennya cukup lama sih Dan kayak Gue bener-bener lama karena apa? Karena setiap komen tuh gue baca Dan kayak gue seru sendiri Misalnya nih ada yang ngomong Bang coba bikin Keren banget pake Nottingham Forest Terus dia cerita nih Ada sejarahnya dia Ada tuh komen-komen yang bener-bener Dia tuh ceritanya sejarahnya Kayak misalnya dulu Nottingham Forest Menangin apa aja Terus kayak mereka Pernah pencapaian itu Apa aja di Eropa Sejauh apa Tahun berapa Itu gue kayak baca sejarah Dan kayak itu bikin gue jadi Wih gila seru banget gitu Terus kayak gue Aduh jadi pengen dibikin ini Terus gue liat bawahnya lagi Beda lagi Misalnya Bang bikin dong Aston Villa Terus ada ceritanya lagi Apa-apa-apa Itu jadi bikin gue bingung gitu Nanti ya sih kayak Bayangannya 300-an Tim berarti itu kan Dan bahkan satu komen Kadang-kadang ada yang 5 tim Dari masing-masing liga Maksudnya itu Gila sih bener-bener Dan Ada beberapa ide yang bener-bener bagus Ada salah satunya tuh Kalau gak salah yang bilang Siapa si Darmawan ya Ini Darmawan dia bener-bener luar biasa Dia kayak Kalau misalnya Ngasih komen Terus selalu kritis gitu loh Dan kayak Gue suka banget ide-ide dia Dari mulai suggestion Main-main dia di Schalke kemarin Itu dia buat shoutout juga di Shoutout Shoutout Di video Schalke di episode 17 Gue sebut nama dia juga Karena Suggestion dari dia bener-bener bagus gitu loh Dan sesuai sama yang gue mau Dan ini ide-ide dia di Kremot juga Pasti bakal gue Bacain nanti Karena itu bagusnya Tunggu aja Kayak jadi mungkin Itu aja lah ya Kayak gue bingung lagi sih Mau ngomong video apa Mau ngomong video Ah buset bang Maklum udah mau subuh Gue udah bingung Mau ngomong apa Di video ini Akhirnya gila-gila Gue harus belajar Susun kata lagi Pokoknya kalian yang jelas ya Follow aja Instagram sama Twitternya CJM Karena itu Supaya kalian gak Miss update Atau Berita apapun lah Yang gue kayak Biar cepet gitu Misalnya ada apapun yang Harus gue ngomong sekarang Saat ini juga Gak mungkin gue rekam dulu Gue nyaman kamera Gue ambil alat recording Dan gue rekam Karena prosesnya bakal lama Baru nyampe kalian Mungkin 5 jam 6 jam Setelah gue pencet record Sedangkan kalo misalnya Twitter Gue tinggal ketik 5 detik setelah itu Langsung bakal kalian liat Begitu gue pencet tweet Jadi Kayak Menurut gue itu lebih Cepet lah Buat nyampe kalian Dan kadang-kadang Ada beberapa berita Atau ada beberapa hal Yang harus gue ngomongnya Langsung gitu loh Gak bisa Kayak gue nunggu 5 jam 6 jam Baru sampai kalian tuh Gak bisa gitu Jadi ya mungkin Itu aja untuk video update ini Jadi Sekali lagi gue ngecam Terima kasih Kita udah mencapai 4.500 subscribers Yang Kalo dibanding sama yang lain Sekali lagi ini Masih jauh lebih dikit Kalo dibandingin sama Youtuber-youtuber Top Indo Yang contohnya kayak Arab segala macem Menurut gue Bahkan gue kalah Sama channel-channel yang Bisa dibilang Istilahnya cuman Misalnya Nge-upload video dari Saluran TV mana gitu Atau apa kek Misalnya Sebut aja Apa kayak Acara TV apa yang lawakan Nah mereka tuh cuman kayak Ngerekam dari TV Terus di-upload ke Youtube Channelnya isinya kayak gitu doang Dan itu Subscribersnya puluhan ratusan ribu Dan gue kalah sama mereka gitu Istilahnya mereka ya Bikin konten dalam sehari Mereka cuman tinggal pencet-pencet Pencet-pencet upload Gak ngapa-ngapain Gak ngomong Gak usah kayak gue Ganti baju dulu Beresin rambut dulu Terus kayak Cuci muka dulu Siapin lampu Kamera Recording Terus selesai ngomong Edit dulu Terus Nge-upload berjam-jam Terus kayak promosiin di Twitter Segala macem Mereka gak usah kayak gitu Mereka tinggal nyalain TV Pasang alat recording Rekam Selama setengah jam Satu jam Begitu terus saya matiin Tanpa di-edit Colok USB ke laptop Upload Boom Dapet ratusan ribu view Ratusan ribu subscribers Gue kalah sama mereka Gue gak tau apa yang salah sama gue Mungkin itu salah gue Atau gimana Gue gak ngerti Tapi ya Itu tipikal orang Indonesia gitu loh Dan bisa dilihat Trending-trendingnya Indo juga Ya begitu kan Jadi Kayak Bukannya gue bilang bahwa Konten gue tuh Tonton ratusan ribu orang Gak kok Tapi kayak menurut gue ya Konten-konten kayak gitu tuh Yang bikin The real content creator Di Youtube tuh Jadi redup gitu loh Di Indonesia Dan itu menurut gue kayak Lama-lama bisa bikin ya Jadi gak seimbang Jadi kacau Karena mereka-mereka itu Menurut gue kayak Itu udah jelas mereka Ngelanggar hak cipta Udah jelas mereka itu Istilahnya kayak Mereka tuh dapet duit kayak gitu Dan itu Uangnya itu Bukan uang dari Kerja keras mereka Atau hasil mereka sendiri Ya kerja keras sih Ngerekam sih Dan mungkin beli Arat recording dari TV-nya pun Pakai duit sih Cukup mahal Tapi udah pasti balik modal itu Kalo misalnya mereka dapet Ratusan view Setiap kali mereka Nge-upload video kayak gitu Jadi ya Nggak gue gak usah Kebanyakan ngomong kayak gitu Kali ya Jadi Pokoknya gue bakal Gue sebenernya gak termangaruh sih Kayak gue bodo amat gitu Mau yang View mereka ratusan ribu Dan gue cuma seribu Dua ribu I don't care As long as Kayak gue masih bisa Nge-upload video Gue masih bisa Berkonten Gue masih bisa berpendapat Dan gue masih bebas That's fine Mau itu seribu Dua ribu Dua puluh ribu Dua ratus ribu Dua juta orang yang nonton Gue gak peduli Karena kayak yang penting Gue masih bisa Sesuka gue untuk Berpendapat tentang Bola Tentang apapun itu Dan gue masih bebas That's fine gitu loh Jadi Ya mungkin itu aja Untuk video update ini Mungkin sedikit Random Sedikit kayak materinya Campur-campur lah Mulai dari gue uangin logo Sampai segala macem Tapi Ya Sometimes kayak gue Memang butuh Video-video seperti ini Dimana ya Gue ngobrol kalian aja gitu Gue pengen Kalian tuh tau Apa yang lagi gue pikirin Apa yang lagi gue rasain gitu loh Dan Sekalian gue ucapin terima kasih Buat Kalian semua yang Dari dulu Ataupun kalian yang baru bergabung Pokoknya Jangan takut Ya channel ini bakal tetap ada Apapun terjadi Selama gue masih bernafas Cajam ini bakal tetap ada di Youtube Jadi Pegang kata-kata gue Dan Ya thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax